Intro Hai, selamat datang di Hydrofarm TV Nama saya Wirawan, hari ini kita membicarakan Raw Food Terapi untuk Asem Lambung Asem Lambung itu adalah penyakit dari mulut kita sendiri Nah kita bisa baikinnya juga dari mulut kita sendiri Apa maksudnya? Nah Asem Lambung adalah penyakit yang di dalam lambung kita ada luka Karena kita sering skip tidak makan siang Atau lupa makan siang, lupa makan malam Atau telat makan kita tidak rutin Itulah di lambung kita Gesekan-gesekan antara lambungnya sendiri Itu menjadi luka Sesudah dia luka Kalau tidak diperbaiki secepatnya Atau diobati Luka-luka itu nanti bisa mengeluarkan Banyak bakteri Bakteri jahat lah itulah Otak mengidentifikasi atau mensensor Di lambung kita ada luka, ada bakteri jahat Makanya mengeluarkan ekstra asem lambung Untuk membunuh kuman-kuman yang sudah berkembang biak Di dalam lambung kita Nah, dengan otak mengeluarkan ekstra asem lambung ini Untuk memperbaiki kita punya luka yang di dalam mah ini Karena banyaknya bakteri yang jahat Makanya asem lambung itu untuk membunuh Dan kedua, otak juga mensensor di lambung kita Ada juga daging-daging yang tidak bisa dicernakan Masih keras Makanya dikasih ekstra asem Asem lambung itu Untuk bisa menjadi hancur Mendikompose Secepatnya masuk kepada usus besar kita Dan itu menjadi Kita punya pencernaan sempurna lagi Kosong lagi gitu loh Penyakit asem lambung menyebabkan rasa terbakar Yang tidak nyaman di dadah Bahkan menjalar ke leher Disebut dengan juga mules Juga dapat mengalami perasaan asem Atau pahit Di bagian belakang mulut Dan bahkan memuntahkan Makanan atau cairan Dari perut kita sendiri Nah, ini hari Kita usahakan sama-sama kita belajar Bagaimana dengan raw food terapi ini Bisa menyembuhkan asem lambung kita Tidak kambuh lagi Sedangkan di dalam lambung kita Yang ada bakterinya juga bisa mati At the same time juga Lambung kita pun juga ada benda yang keras Yang tidak hancur Yang tidak gampang hancur Juga bisa hancur Mensempurnakan kita punya lambung kita Sendiri dengan cara makan Raw food terapi Yang untuk asem lambung Makanan yang harus kita hindari Sebagai penderita Sebagai penderita asem lambung Buah jeruk dan jus Yang asem Karena jeruk dan jus Mengandung vitamin C yang kuat Itu asem Makanan pedas Makanan tinggi lemak Termasuk produk susu Penuh lemak Tomat Saus tomat Itu kan asem Vitamin C nya tinggi Nah tomat dan saus tomat Juga harus kita hindari Coklat Karena coklat banyak lemaknya Alkohol Minuman berkafein Dan minuman berkarbonasi Minuman seperti kopi Cola dan jus Makanan yang baik Untuk asem lambung itu apa? Nomor satu adalah oatmeal Oatmeal atau overnight oats Atau oatmeal yang digodok lah Prinsipnya Serat tidak hanya bisa meningkatkan Kesehatan usus Tapi juga mencegah sembelik Dan membuat kita merasa kenyang Lebih lama Dengan perut yang kenyang Tidak makan secara berlebihan Sehingga resiko asem lambung Naik kembali ke kerongkongan Berkurang Kedua Telur omega 3 Sebaiknya telur yang 3 per 4 matang direbus Atau roti tawar gandum Dan poach egg Telur yang direbus gitu ya Atau telur rebus sudah cukup Membuat perut kenyang Telur memang cocok Dijadikan menu apapun Baik direbus Digoreng Tanpa minyak Atau ditumis Nomor 3 adalah ubi Ubi merupakan jenis karbohidrat Karbohidrat yang kompleks Yang mengandung serat Dan aneka nutrisi Ini salah satu makanan yang baik Untuk asem lambung Tapi Kalau ubi digoreng Justru Menyutikan banyak lemak Sehingga asem lambung naik Nextnya adalah Nomor 4 Adalah daging Tanpa lemak Daging tanpa lemak Seperti ayam Kalkun Ikan Rendah lemak Dan dapat mengurangi Gejala asem lambung Cobalah masak dengan cara Dipanggang Direbus Dan dikukus Nomor 5 adalah Sayuran dan buah Of course Ini udah pasti lah ya Sayuran secara alami Rendah lemak Dan gula Termasuk Kacang hijau Brokoli Asparagus Kentang Dan mentimun Nomor 6 adalah pisang Buah yang rendah asem Membantu dengan cara Melapisi lapisan Esofagus Yang teriritasi Pisang juga memiliki Kandungan serat Yang tinggi Dan bisa membantu Mencegah gangguan Pencernaan Nomor 7 Adalah melon Melon sama seperti pisang Melon juga merupakan Buah yang sangat basah Alkali Buah melon Adalah sumber Magnesium Yang baik Melon memiliki pH 6,1 Yang membuatnya Hanya memiliki Sedikit asem Jenis melon Yang paling baik Dikonsumsi oleh Pengidap asem lambung Adalah Kantelup Dan honeydew melon Sewaktu otak mendeteksi Ada luka Di lambung kita Otak mengeluarkan Asem lambung Nah Inilah Di dalam raw food terapi Karena dia pH-nya 2 Asem lambung sendiri pH-nya 2 Kadar asemnya Makanya Dikasih makan Dengan cuka apel Yang pH-nya 2 Sampai 2,5 Yang bisa Menggantikan Otak Supaya Stop Memproduksi Asem lambung sendiri Dengan masuknya Asem Yaitu Cuka asem Atau cuka apel Di dalam Lambung kita Menggantikan Fungsinya Asem lambung Untuk Membunuh Bakteri Dan Menghancurkan Benda-benda Keras Nah Karena Cuka apel Sendiri Di dalamnya Adalah Anti Mikroba Anti Mikrobial Jadi Dia masuk Ke dalam Lambung kita Otak Ngedeteksi Sudah ada pH 2,5 Yang mirip Sama pH 2 Berarti Otak Kita bodohin Sendiri Untuk Shut off Matikan Produksi Asem lambung Yang kelebihan Tadi Supaya Nanti Cuka apel Itu Berfungsi Bisa Acting Mewakili Asem lambung Yang sudah Disetop Oleh otak Kita Sendiri Nah Cuka apel Bekerja Akan Membunuh Kuman-kuman Yang jahat Sedang Berkembang Biak Di dalam Lambung Kita Kedua Juga Menghancurkan Benda-benda Yang keras Menjadi Hancur Secepat Mungkin Keluar Dari Lambung Kita Masuk Ke Usus Besar Kita Nah Cuka apel Sendiri Karena Ada Antimikroba Antibakterinya Ini Juga Bisa Berfungsi Mematikan Kuman-kumannya Yang ada Di Lambung Kita Nah Kedua Karena Cuka apel Berfungsi Sebagai Asem Lambung Kita Harus Makannya Itu Adalah Kombinasi Yaitu 2 sendok Cuka apel Yang organik Yang Di fermentasi Sudah Dua Tahun Dua Sendok Rohani Madu Yang Mentah Dan Ada Seperempat Gelas Air Kalau Para Penderita Diabet Madunya Bisa Pakai 02 Sebagai Pengganti Madu Yang 01 Madu Sifatnya Berkerja Menetralkan Asam Lambung Yang Asam Itu Menjadi Netral Supaya Supaya Tidak Kesan Kembung Asam Dan Begah Nah Dengan Ada Campuran Air Seperempat Gelas Itu Kita Memprotek Di dalam Lambung Kita Punya Dinding Dinding Lambung Yang Di Dalam Itu Supaya Tidak Kena Terlalu Asam Dari Cuka Apel Sendiri Itu Cuka Apel Punya Kadar Asam Ditingkatkan Supaya Lebih Basah Makanya Dengan Tambahin Air Supaya Tidak Terlalu Asam Tidak Mengkikis Tembok Lambung Kita Jadi Ada Dua Raw Food Terapi Tipe A Yang Pertama Adalah Pakai Cuka Apel Dan Madu Raw Food Terapi B Yaitu Baking Soda Water Baking Soda Yang Food Grade 1 Sendok T Dicampur Dengan 1 Gelas Air Putih Suhu Ruangan Diminum Sehari 2 Kali Atau 1 Kali Setengah Dikombinasikan Raw Food Terapi Yang Tipe A Yaitu Madu Dan Cuka Apel Dan Tipe B Yang Namanya Baking Soda Yaitu Dikombinasi Bisa Baking Sodanya Di Siang Hari Sebelum Makan Di Malam Hari Sebelum Makan Malam Juga Baru Minum Cuka Apel Dan Madu Alternatif Bisa Dua Kali Cuka Apel Madu Di Siang Dan Malam Dengan Kombinasi Ini Kalau Asem Lambung Kita Parah Banget Ini Kita Bisa Netralkan Dulu Di Siang Hari Dan Malam Hari Kita Matiin Kuman Kumannya Kita Hancurin Benda Bendanya Supaya Kita Bisa Malam Hari Dia Bekerja Sampai Pagi Merendahkan Kita Punya Penyakit Asem Lambung Yang Tidak Tau Selama Ini Dan Susah Sembuhnya Nah Sekarang Saya Mau Menjelaskan Baking Soda Baking Soda Ada Tiga Macem Baking Soda Yang Untuk Industri Yang Untuk Kita Bersih Bersihin Atau Kuras Kuras Toilet Bersih Bersihin Kamar Mandi Cuci Baju Itu Baking Soda Yang Agak Industri Yang 100% Dari Kimia Ada Baking Soda Yang Untuk Masak Kue Yang Ada Pengembangnya Campuran 5% Kimia Ada Lagi Baking Soda Yang Food Grade Yang Tidak Ada Pengembangnya Tidak Ada Kimianya Sama Sekali Yang Untuk Baik Untuk Kesehatan Kita Karena Sifatnya Baking Soda Itu Untuk Meningkatkan Alkali Yang Basah Di Dalam Tubuh Kita Jadi Kalau Kita Masukkan Baking Soda Dicampur Dengan Air Itu Bisa Menetralkan Kita Punya Lambung Yang Asam Menjadi Basah Atau Netral Nah Selain Kita Makan Yang Namanya Tadi Kita Bicara Cuka Apel Sama Madu Kombinasi Air Dan B Baking Soda Kita Harus Juga Usahakan Di Raw Food Yaitu Makan Yang Namanya Juice Raw Food Terapi Juice Apa Raw Food Terapi Juice Raw Food Super Juice Terdiri Dari Tomat Wortel Lemon Buah Bit Sama Dua Iris Jahe Dicampur Seperti 4 Gelas Air Di Blender Sesudah Habis Di Blender Dituang Di Gelas Ditambahkan Madu Untuk Manisnya Yaitu Madunya Apa Bisa Madu Nomor Satu Kalau Tidak Ada Kencing Manis Bisa Madu Nomor Dua Stingless Bee Yang Kalau Ada Kencing Manis Kalau Kita Tidak Ada Diabet Kita Usahakan Pakai Nomor Satu Yang Manis Dicampur Di Kita Punya Jus Kita Minum Ini Bantu Menyehatkan Kita Punya Asam Lambung Juga Israt Buah Buah Yang Baik Untuk Kesehatan Kita Jadi Caranya Kita Bangun Pagi Minum Air Putih Dua Gelas Tunggu 15 Menit Kita Minum Raw Food Juice Habis Minum Raw Food Juice Makan Juga Telor Kalau Boleh 3 4 Mateng Punya Telor Dan Oatmeal Kalau Perlu Kita Makan Pagi Jadi Habis Makan Telor Kita Masih Makan Habis Makan Itu Udah Selesai Pagi Breakfast Kita Nah Siang Hari Sebelum Makan Siang Kalau Memang Lambung Yang Tidak Terlalu Parah Kita Minum Dua Kali Cuka Apel Di Siang Dan Malam Cuka Apel Dan Madu Ya Kalau Umpamanya Parah Udah Lama Kita Siang Hari Minum Baking Soda Water Yang Satu Sendok Kecil Dicampur Satu Gelas Air Malam Hari Misalkan Dalam Dua Minggu Satu Bulan Seharusnya Asam Lambung Kita Akan Redah Akan Turun Dan Tidak Akan Kambuh Lagi Kalau Kita Sesudah Habis Itu Rutin Jangan Telat Makan Lagi Apabila Anda Suka Video Ini Kasilah Kami Banyak Jempol Dan Klik Subscribe And Share Kepada Teman Teman Yang Mungkin Belon Mengerti Bagaimana Cara Hidup Sehat Dan Dan Silahkan Mau Tahu Informasi Lebih Lanjut Silahkan Ketik www.hydrofarm.co.id Dan Ketik Bila Anda Ada Komen Yang Kami Perlu Bisa Menjawabnya Good In Good Out Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton!